Gue pengen lihat kalau Gacha itu animasinya kayak apa Dan ini dia animasinya Halo guys, disini buat kalian yang pengen ngisi diamond Ngisi-ngisi cash di game kalian Kalian bisa ngisi melalui kode shop guys Caranya gampang, kalian tinggal klik aja game yang mau kalian isi Habis itu kalian tinggal masukin aja user ID kalian Terus kalian tinggal pilih berapa yang mau kalian isi Dan pembayarannya pun mudah Kalian bisa membayar melalui GoPay, OVO, Telkomsel, Indosa, Tree, dan lain-lain guys Untuk pembeliannya nanti gue kasih di deskripsi di bawah Halo semuanya, kembali dengan gue Masih ke channel gue, Rico Kucing And welcome back di video gue Oke, di video kali ini gue pengen bermain game term-based RPG Yang menurut gue bagus Dan bagusnya juga udah berbahasa Inggris guys Nama gamenya adalah Hai Allah Tapi sayangnya dia masih di server Korea Tapi udah grand opening nih guys Langsung kita mulai disini Dan ya, ini ternyata gue tadi coba-coba ya Jadi rubah-rubah bahasanya Dan ini ternyata sudah bisa berbahasa Inggris juga Oke, gue pake gue slogan aja ya Kita mulai aja disini Dan ini term-basednya bagus ya Mungkin kalian pencinta term-based Pasti kalian bakal suka sih Oke, here we go Oke Min 1 story-nya Hai Allah Kita mulai disini Oke, disini tekstnya masih berbahasa Cerita story-nya masih berbahasa Korea Tulisan Korea Tapi disini menunya udah berbahasa Indonesia guys Selanjutnya sebelumnya gitu kan Oke, jadi ini dari cerita-cerita komiknya sendiri Yang menurut gue lumayan bagus ya Dari komik Korea Oke, kita mulai Oke, Allah Min 1 Oke, disini gue disuruh masukin nickname Oke, kita bisa ya disini ya Oke Kita lewatin aja disini Pulau terlupakan Widi Dan ini dia Masuk kita langsung masuk ke mode menunya Jadi disini gak ada tutorial sama sekali ya Biasa kan ada tutorial gitu ya kan Oke, disini kayaknya Tekstnya masih kayak Belum fix gitu ya Disini ada pertarung Pertualangan Dan kita mulai bertarung Oke Min 1 Ngomongnya selalu bisa min 1 Oke Oh, tutorial ternyata kita Lanjutkan ke mode cerita Oke, jadi disini Game-nya ada story-nya Dan ini penampakan dari karakter Term base-nya ya Bagus ya Mencari benda hilang Bahasa Indonesia anjay Oke Min 1 Min 1 Kenapa karakternya cuma bisa ngomong Min 1 ya Mungkin karena masih grand opening Jadi Iya, tekstnya cuma bisa Min 1 Min 1 anjay Belum dimasukin mungkin ya Atau karena gue ubah ke bahasa Indonesia Aku juga gak tau Oke, kita mulai aja Ini dia ya Berantem turn base-nya ya guys Oke, disini kita harus pake skill Boom Kita ke skill Oke Gak bisa Oke, di turn kedua Ini gamenya full auto ya guys Jadi kalian bisa Ya, cuma mencet-mencetin skill aja Boom Skill yang ini Oh, yang ini kayak ngasih buff ya Si hero yang cewek paling kiri Oke Set, 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 set Mantap B Min 1 Min 1 Ngomongnya cuma bisa min 1 Oke Tuh kan ngomongnya cuma bisa min 1 Oke, gak apa-apa Kita skip aja Kita lihat grafiknya aja Ini grafiknya udah bagus ya Berasa kayak Ya 60 fps gitu ya Keluar Gue disuruh masuk ke wilayah berikutnya Kita lihat battle-nya sekali lagi ya Oke, ini kita bisa ngatur team Dan ini se-team kita bisa berlima kayaknya Kita skip aja Ceritanya Karena dia cuma bisa ngomong Min 1, min 1 doang Belum di fix kayaknya Oke, kita pake skill ini Kita pake skill ini Oh, ini Ini kombonya sama di ini Oh, jadi mukanya harus sama ya Muka hero-nya harus sama Oke Oh, berarti kita bisa pake ultimate Kalo misalkan ininya udah penuh Garis kanannya Oke, kita skill Bisa di-combo lagi Oh Oke, jadi turn base-nya juga ada kombonya guys Oh Oke Jadi memang kita bisa perpaduin kombonya disini turn base-nya Keren loh Menunya guys Wah Ini sih Lane Lane pasti bakal suka nih main game ini Dia kan demen banget main game turn base ya Si lane Oke Ini kita pake skill ini Gak bisa Karena masih delay Skill Oke, ini kalo kita misalkan gak pencetin skill ini Monsternya alot ya Atau memang damage gue masih kecil gak ingin Oke, lawan boss Musiknya enak ya Oke, boss Mond Oke, skill Wah, gila Grafiknya mantep ya Cut scene animasinya juga gak gitu jelek banget ya Jadi Ya bagus gitu menurut gue kasih animasinya ya Untuk gamenya Dan yang pasti kayaknya ceritanya sih ini bagus guys Gue gak tau ini dari anime apa Kok kalian tau kalian komen di bawah ini Ceritanya dari anime apa gitu Batu suci alam Oh, nge-gacha ini Kalo game turn base itu kan gak jauh dari gacha guys Kita klik disini Oh Skill Aktifkan tempur otomatis Simpan Oke Jadi ini fixnya udah berbahasa Indonesia ya guys ya Oke, disini udah keluar mode autonya ya Dan ini autonya bisa di kita percepat Kita pake mode auto aja Jadi biar dia nyerangnya auto Ya, seperti biasa Kalo game turn base itu pasti gak jauh dari game auto ya Jadi kalian fokusnya cuma ya Kuatin item Kelarin stage Kelarin storynya Nge-gacha Seperti itulah Tapi ini ultimate-nya dia gak jalan loh Kayaknya ultimate-nya memang harus kita pencet deh Gak bisa di auto untuk ultimate-nya sendiri Kita ikutin tutorial disini kita masukin Masuk ke quest Dan ya, ini ada quest Imbalan questnya ya Oke, tulisannya imbalan anjir kok bahasa Indonesia Harian Bergerak Oke, kita back dulu ya Gue pengen add menu modenya disini Oke, sekarang kita masuk ke mode-modenya Mode-modenya kita masuk ke setting dulu disini BGM-nya lah Graphic quality udah paling high Frame rate-nya udah paling tinggi Akunnya kalian bisa nyambungin ke akun Google sama Facebook Pemberitahuan nyala Dan lainnya Ya, kan bahasa Indonesia Wow Mantap, gila udah berbahasa Indonesia guys Oke, selanjutnya kita masuk ke menu lainnya Disini ada jagoan Nah, ini hero-heronya Ya, ini banyak hero yang udah ada ya Available di game ini Oke Terus disini kita masuk ke mail Mail ini kita dapet Ambilin semua aja dulu Dari GM Kayaknya memang dapet item banyak nih guys Oke, disini Apaan nih? Kontrol apa? Ini semacam event mungkin ya Event dari GM-nya Terus disini ada toko Oke, ini Emang Dan ini memang belum di fix ya Bahasanya guys Asli Bahasanya cuma A Semua A semua anjay Oke, disini kita bisa nge-gacha Ya, gacha pake won Korea Untuk dapetin item disini Oke Terus kita lihat masuk lagi di seri Ini seri apa? Oh, ini kayak nge-gacha Oke, ini gacha hero Disini berhubung gue dapet 2500 Kita langsung coba gacha aja ya 10 kali ya Set Gue pengen lihat kalo gacha itu Animasinya kayak apa Dan ini dia animasinya Tap Wow Waduh Apa ini? Oh 3D cuy Gak baik sekali Oke, kita tap aja Wow Fragment doang kah? Atau langsung dapet hero? Cuma fragment guys Oke, kita masuk ke Sini Ya Ini kayaknya cuma fragment deh Mana sih? Kita ngatur ke hero disini Gak ada Quest, codex, formasi kelompok Tuh kan, bener kan Apa gue bilang? Bener kan? Itu tuh cuma fragment Jadi gachanya itu cuma fragment guys Oke, kita masuk ke back Tadi gue dapet fragment banyak Itu liatnya dimana ya? Ada perlengkapan disini Oke Jadi per hero juga kita bisa Pakein equip disini Pasang Tuh kan, bener kan? Nah ini dia nih Hero nya nih Nice Pasang Wah Ada cepet di setiap hero nya Tadi tuh Gacha nya Ada dimana anjay? Gue gak tau itu per hero nya ada dimana ya Teman bertarung codex Nah ini kayaknya di codex nih Oh, oke Ini ada semacam kayak Battle buff Oh, buff Ini semacam buff ya Buff codex gitu Gue gak tau Ini kayak semacam tambahan buff mungkin ya Oke, disini ada Ada beberapa mission ya Yang bisa kalian selesain Ini tuh kayak quest mungkin Strike-an pertarungan 1-12 Melawan Taring Merah Nah, kayak gini guys Oke, terus selanjutnya Disini Kita liat ada event disini Eventnya cuma gak daily Ajang check-in khusus Bahasanya gitu ya Kalau bahasa Indonesia Ajang khusus pemula Ajang khusus pemula Ajang hadiah masuk Ajang check-in permula Gila Wah, bagus ini guys Menurut gue ini game Turn base lumayan bagus ya Yang bisa kalian coba Nanti kalau misalnya udah release Di server Indonesia Dan ini udah di fix Pasti bahasanya nanti guys Oke, karena sekarang masih di Server Korea Tapi gue bingung udah berbaik di Indonesia ya Bingung juga Apa karena handphone gue doang Gue gak tau guys Oke, so thanks watching guys Sekali lagi Jangan lupa buat like video ini Kalau kalian mau download Sekali lagi nanti gue kasih linknya di bawah ya guys ya Jangan lupa juga buat kalian Untuk klik tombol subscribe Dan jangan lupa nyanyi loncengnya Biar kalian tau video apa yang gue upload And see you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax